Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Orang Sunda Yang tinggal di Kerangan Saya berdoa menggunakan tata cara orang Sunda Beda mungkin dengan kepribadian atau lain Kalau orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa Kalau yang Medan menggunakan bahasa Medan Jadi cara berdoanya itu disesuaikan dengan Ada tradisi bahasa ibu atau daerah setempat Kita hanya punya buku panduan atau buku pedoman Panduan atau pedoman saja yang kita miliki Kayak Anggaran Dasar DRT Suatu organisasi kan punya Terus yang kedua buku budaya spiritualnya Mereka punya masing-masing cara-cara Mendekatkan diri dengan Tuhan Cara-cara mereka melaksanakan sosialisasi Itu sudah ada di dalam seseku tadi yang menjelaskan Karena tiap-tiap pagi bentuk punya seseku Semua doa itu seperti mereka dekat dengan pohon Bukan mereka menyamakan pohon Ataupun ritual itu untuk pesajian Untuk jin ataupun makhluk tidak ada Itu semua mengandung makna filosofi tersendiri Jadi seperti contoh saya gambarkan Kayak kopi pahit Kopi manis itu melambangkan Bukan untuk si kopi pahit ini disajikan Untuk roh halus Tapi itu untuk kita sendiri Yang maknanya sama pahit sama manis Saling menghargai antara suku bangsa Dan agama Jadi semua ritual Seperti bekak-kakak ayam Bisang raja Bisang raja Semua yang itu Itu semua mengandung makna ritual Filosofi tentang makna kehidupan Tentang makna yang tidak ada Kita itu untuk persembahan Atau kita percaya kepada roh halus Terima kasih telah menonton!